Ngopi bareng dan budi 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 Alhamdulillah Ma ashabbal huda wahabah Wa ma takallama jid'un fil hasha Terhaha Wohin manzah Habadur lagi Shayaan Lahu Tawarakasubuhu Fikafaya Wantasabaha Tawarakasubu Tawarakasub 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 selamat menikmati 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 Al-Islam Agamaku selamat menikmati 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 seorang selamat menikmati Farah seorang selamat menikmati 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 selama ini ya di Mawang, Malang itu kota dingin atau kota panas sih kak? Kota dingin harusnya sih gitu, tapi ya gak tau sekarang gimana Farah kalau disana Di Malang apa sekarang? Panas, dingin atau panas dingin? Malang masih dingin, cuma agak panas kalau emang ya, karena siang emang tempatnya panas, tapi agak-agak panas dari biasanya sih ya Malang ya Kalau panas sampai berapa derajat Celsius? Berapa ya kalau lebih dari 38 segera lho, harus ke rumah saja lho jangan keluar lho kak bukan itu panas panas tubuh itu kalau cuacanya ya gak segitu Nah Farah, kenapa sih tertarik menjadi relawan? apa gak takut kulitmu jadi item? Aku lho, dulu putih, sekarang hitam, jadi relawan iya lho, padahal cantik banget apa gak takut itu? Kenapa kamu pengen jadi relawan itu? Sebelumnya apa motivasimu? Jadi gini nih, dirudu sama kita kan banyak orang yang peduli, tapi gak banyak orang yang beraksi gitu kan jadi Farah ini ikut bergabung di mahasiswa ini karena Farah ini mahasiswa ya jadi memanfaatkan mungkin tempatnya mahasiswi kali ya oh iya mahasiswi oh iya mahasiswi ada kesempatan ada kesempatan yang hanya bisa dilakuin oleh mahasiswa aja kalau untuk kebencana di Gana ini tempatnya untuk kerelawan ini mahasiswi Gana ini tempatnya oke jadi Farah karena kita tahu ya kalau kita ini hidup di dunia itu sebaik-baik manusia itu paling bermanfaat untuk orang lain Masya Allah ini Khairuna Sang Faulinas ini kemarin kultumnya Afgan juga ini oh iya betul sebaik-baik manusia yang bermanfaat maka dia membuatin kopi aku ini oh iya enak gak kopinya pahit sih oke lanjut ya lanjut jadi di mahasiswa ini mahasiswa yang lawan bencana ini karena Farah ini mahasiswi sesuai dengan tagline-nya mahasiswa Gana juga mahasiswa Gana bergerak untuk manusia Farah ini suka gitu loh suka bergerak ya tentang kayak menelit sosialisasi tuh Farah suka gitu kayak dari cara caranya orang narok Farah atau Farah halo Farah kamu kamu seneng gak disosialisasi disosialisasi? ini loh ada Mas Afgan di sini mau mensosial casika kamu jadi di studio kita itu ada namanya Mas Afgan dia mahasiswa terbaik Universitas Gajamata Yogyakarta lalu dia juga ketua komisariat iya makanya karena terbaik tadi jadinya dipilih jadi mahasiswa koordinator ketua koordinator komisariat oke dan nanti pasti kenal oke nah lanjut jadi mahasiswa Gama ya oke kamu seneng ya bergerak mensosialisasikan dan yang lainnya apa lagi Farah? dari kemanusiaan itu loh karena sekarang tuh udah berang yang mereka itu mereka tuh hanya kayak perduli-perduli aja mereka tahu kalau semacam naif gitu gak sih kayak mereka tahu kalau hal itu tuh harus dibantu tentolong gitu tapi mereka hanya sekedar oh kasihan ya kasihan ya tapi mereka gak bergerak gitu loh di bidang itu ya oke Farah ini kan selama sebelum dimahasikan nah itu kan cuma menjadi orang-orang yang pasif gitu ya kayak hanya merasa empati hanya seperti itu kan jadi Farah nah Farah pengen terus langsung ke hal-hal seperti itu oke ya jadi oke Farah ini keren ya jadi banyak yang peduli tapi tidak beraksi ya itu kalau kalau semisal kita bilang tuh banyak yang bersimpati tapi tidak banyak yang berempati ini juga bagus banget ini ya afgan tadi di quote Eka bagus banget loh kasih fotonya jadi quote-nya Farah tadi adalah banyak-nya orang banyak peduli tapi gak beraksi kalau Eka tadi banyak yang bersimpati tapi tidak berempati iya kalau saya gak bersimpati jelas yang saya pakai XL oh iya ya iklan ya aduh iklan ini ini harusnya di endorse ini pusing mas lambang oke Farah ini keren ya jadi saya seneng loh ini rela wakti relawati kayak gini ya semangatnya jadi saya itu tidak mau hanya berdiam diri pasif ya karena emansipasi wanita itu juga harus karena setara dengan laki-laki betul-betul walaupun mas afgan itu ya sekitar 70-80 kilo tapi kamu setara kamu harus setara iya jangan mau bukan jangan mau kalah ya tapi kita sama-sama berjuang gitu oke kalau sekarang apa tadi kan kamu berbicara mengenai motivasimu jadi relawan tuh saya kira menyemangati banget tuh orang-orang di seluruh Indonesia ya terutama yang muda-muda iya saya juga jadi semangat terus ini aku apalagi ya aku bersemangat ya apalagi bareng Farah ya iya mulai dari oke siapa gitu kan lalu siapa yang mengajak kamu bergabung di Maharsigama eh Maharsigana Maharsigana apa siapa yang mengajak kamu bergabung jangan bilang Indraferi ya jangan lain aja karena pertama tau itu dari Instagramnya ya Instagram Maharsigana ibu temen-temen atau pengen pengen tahu tentang kerelawanan tentang kemanusiaan terus pergerakan cek di Instagramnya Maharsigana karena Farah dulu dari IGnya itu dari Instagramnya itu ada banyak kelihatan di situ terus lah kok menarik ya kok kayak sesuai nih sama tujuan ku gitu akhirnya marah jadi tau iya memang oke iya memang temen-temen Maharsigana ini memang keren-keren ya Kak Indra satunya siapa sih lupa aku ya sing cowok itu yang biasa sama Indraferi siapa namanya itu siapa nih siapa temennya Indraferi siapa namanya satu lagi aduh Bang Rosi nah siapa Bang Rosi apa siapa Bang Rosi Bang Rosi dan yang lain itu dia kreatif-kreatif tuh iya ya menggunakan sosmednya terutama Instagram karena memang eka Farah ini kan pasti lebih aktif yang di Instagram iya kalau Facebook kan banyak yang ya 40 ke atas lah itu lah ya jadi aktif Instagrammu apa sih Farah iya boleh dong disebutin eh kamu udah eh jangan lupa kamu harus subscribe Instagramnya Radiomu Radiomuhamadiah ya Youtube-nya juga jangan lupa loh ya Youtube-nya jadi karena kamu hari ini live di Instagramnya Radiomuhamadiah di Facebook-nya di Facebook-nya juga dan di Youtube-nya juga di Youtube-nya nanti siaran ulangnya oke jadi kamu mesti juga harus ini follow lalu mengajak eh ayo malam ini nonton aku kabari bapak ibumu ayah bunda eh ayah bunda aku malam ini live loh di Radiomuhamadiah nah biar nonton mereka biar nonton oh kak ini kita mau ngobrol lagi tapi mesti kita kayaknya harus dengerin lagu dulu Deden Budi dan lagunya harusnya ya lagu-lagu yang inilah ya karena sesuai dengan penampilannya Farah itu ya yang bercahaya bercahaya glowing bersinar berarti berarti lagunya sang surya dong puncerah ya yaudah untuk sobatmu semuanya tetap di Radio Muhammadiyah karena kita akan kembali sesaat lagi jangan kemana-mana makasih lio selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati jadi relawa keluar iya betul wow ini idaman para remaja milenial ini iya kalau di imm itu idaman para imawan oh ini makanya mas afgan di depan kamera terus ya ini sudah ada yang mantengin kamu dari tadi loh Oke dan masih banyak yang lain juga Iya yang lainnya juga dong pasti Oke kembali ke kerelawanan Jadi kamu sekarang udah jadi kerelawan tuh Terus selama ini Apa yang sudah kamu lakukan Di era COVID-19 ini Farah Jadi di era COVID-19 ini Farah di timah resigana Bersama teman-teman Kalau Farah sendiri ini Kan di bidang media call center ya Media call center rumah sakit Nah kalau media call center rumah sakit ini Itu kami ditubaskan Untuk memberikan edukasi gitu Jadi buat mereka-mereka yang Pengen tahu nih COVID-19 ini Sejauh mana dan Gimana cara mengantisipasinya Kayak gitu Terus mereka-mereka yang Karena Pemberitahuan COVID-19 ini kan emang Bener-bener buat apalagi orang tua Orang tua yang gak Fokus ke gadget atau ke dunia internet Itu pasti mereka kan Kudet-kudet gitu kan ya Nah jadi kepanikan Mereka itu yang berusaha Kanir untuk kerjakan gitu Jadi kami juga masih Edukasi gitu sih Semacam COVID-19 Dan kalau untuk Maharsiganya sendiri Itu kami Kayak Bergerak untuk Membuat facial Terus juga hand sanitizer Juga membagikan Sembako ke kampung-kampung Dan segala macam Oke Sebelum kamu Menjadi call center-nya Rumah sakit tadi itu Kamu dilatih dulu dong Pastikan Dilatih apa gitu Tapak sutra Atau dilatih apa Dilatih dulu Kita sebelum Apa aja Dilatih apa aja Direkru Dilatih Berfikir Bisa ada di Anak sih Di Gitu kan ya Banyak orang yang bilang Kayak gitu Kenapa kok Teknologi aja Gitu kan Karena Berkaitan dengan Menatih Ya Tapi sebelumnya Kami Menjadi Reku Jadi sama Maharsigana ini Kita juga Semacam di training Gitu loh Dilatih dulu gitu Diajimu dasarnya itu Seperti apa Yang latih siapa Kak Indra ya Gimana Yang latih Kak Indra ya Iya Luar biasa Memang Kak Indra itu Multi Anu itu Multi Multi talent Multi purpose Oh multi purpose Multi purpose Ya Multi talent Menarik banget Ini Maharsigana ini Salah satu Apa ya Saya juga kenal Sama temennya Mbak Farah Namanya Bang Fazar Itu salah satu orang Yang menginspirasi saya Untuk menjadi relawan Luar biasa Iya luar biasa Eka juga termasuk Yang tersupport dari sana Iya Jadi Jadi Eka itu Dari Malang untuk Jogja Iya Dari Jogja Menuju Papua kembali Iya betul Baik Baik Apa namanya Ini tadi Menarik ya Jadi pelatihan Dilatih oleh Kak Indra Dan dengan kawan ya Mesti macam-macam gitu ya Pelatihnya Dan mesti pakai nginap Rame-rame gitu ya Selama ini Ada gak yang isengin kamu Iseng gitu Iya iseng-iseng gitu Kan liat fotomu tuh Atau liat videomu Wah ini Kak Farah Ini Farah ini ya Call centernya Ada gak yang iseng gitu ya Ngajak kenalan Ngajak ngopi mungkin ya Ada gak yang kayak gitu Ada ada Bener Jadi suka dukanya Jadi call center itu gitu ya Dukanya itu sebenarnya Apa ya Kakak juga sibuk kan ya Untuk balesin pesan-pesan Untuk ngangkatin telpon Satusan orang gitu Untuk Sukanya ya itu Dapat kayak komedian-komedian Dari Chat-chatnya orang-orang Waktu itu Farah pernah Jadi Ketika Apa namanya Dia ngechat itu Ke call center Dia bilang gini Wah terima kasih ya Dia gak tahu kan Kalau Farah ini Masih muda gitu Jadi dipanggilnya ibu Dikira udah ibu-ibu ya Iya Memang cocok kamu jadi ibu itu Nanti saya ajak jalan-jalan Wah itu Mesti itu banyak yang gitu Ngejak ngopi Ngejak ngopi Ngejak ngetek Jalan-jalan Apalagi dimalah kan Banyak orang kopi tuh Iya banyak banget orang kopi Di sana Di sengkaling Ketana kesini itu kan Kopi-kopi itu Kapan punya waktu luang Kita ngopi dong Itu gaya-gaya lama sih Tapi juga masih laku Jaman sekarang ya Oke Farah Jadi banyak yang Ngiseng juga gitu ya Lalu kalau orang-orang yang iseng itu Kamu bagaimana menanggapinya Iya Gak apa-apa sih lucu Karena juga Buat hiburan gitu kan ya Jadi harus Tetap senyum ya Capek-capek Jadi hiburan tersendiri gitu sih Terus juga Didoahi gitu kan Mereka-mereka Yang ketika kita Berikan edukasi Wah semoga Selalu diberi lindungan Atau semoga diberi kesehatan Itu benar-benar Itu benar-benar Kayak sesuatu hadiah Untuk kami para relawan gitu loh Iya Doa itu Untuk material itu gak perlu Material Tapi doa dari kalian Terus dukungan kalian Support Benar Istimewa banget gitu loh Untuk kami yang para relawan Tim-tim medis gitu Apalagi Kalau kalian itu ada di Sesuai dengan aturan yang diberikan pemerintah Jadi di rumah Dan Muhammadiyah ya Dan yang dikeluarkan Muhammadiyah ya Sama MCC Kan Muhammadiyah COVID-19 Common Center Sudah banyak ngeluarin tuh Panduan Panduan Hei Farah Kamu udah belum Itu menjadi subscribe-nya Mucovid Mucovid19 Udah belum di follow Nah Rutan Muhammadiyah harus itu tuh Ya diajakin ya Teman-teman yang juga Buat di follow Oke Farah ini Masih kita ngobrol lagi Mengenai cerita relawan Kamu Sebelum Ada pandemi Corona Sudah terlibat dalam Urusan penanggulangan Bencana belum Sama Maharis Gama Atau sama UM Atau sama Mungkin kelompokmu yang lain Iya Wah ini COVID-19 ini Benar-benar Kali pertamanya Farah Di bidang ini ya Dan benar-benar Punya cerita tersendiri Seneng banget ya Selama kali sih Pengalaman menarik Kalau Penanganan bencana Yang mereka lakukan Tapi kalau Farah sendiri Farah baru ini Namanya Farah ya Sama jadi cerita Farah itu kayak punya teman saya Iya menarik banget Kak Indra memang pas sekali Menghadirkan Kak Farah ini Ini ngasih narasumbernya Tapi benar Dan Budi Saya juga kan call center Kesehatan disini Ya naikkan juga call center Betul Saya bisa merasakan Apa yang Farah rasakan Misal ada yang Nge-chat Cuman ngucapin Makasih banyak ya Bu Mbak Atau sticker aja Gitu tuh Udah seneng banget Capek-capek Kita nge-share gitu Misalnya Atau kita Jawab-jawabin Tiba-tiba ada yang Makasih ya Mbak Gitu Aduh seneng banget Rasanya Iya Mbak Nggak usah pergi dulu Saya kirimi donat gitu ya Iya Mungkin ada gitu ya Kalau saya seneng Setiap siaran radio Ada yang buatin kopi Oh iya Baik banget Tapi emang saya suka pahit Oh suka pahit Iya Namanya Mas Afgan ya Luar biasa Mas Afgan ini Jempol 10 buat Mas Afgan ya Oke Aktifitas Maharasigama Apa sih sekarang Bentuk-bentuk getanya apa sih Farah Cerita dong Kalau Maharasigama ini Yang udah dilakukan ya Aktifitasnya itu ya Itu ada pembuatan Henshinizer Terus pembuatan Disinfektan Itu buat sendiri Buat sendiri Buat sendiri Terus juga ada Terus ada Sekarang ini juga ada loh Percakapan kayak kita nih Namanya Kabintok Bisa dilihat setiap hari Sampai Jumat Oke Instagramnya Live Instagram ya Ya keren Keren banget ya Kami masih gana Lagi bagi-bagi Meskipun gratis Ke pasar-pasar Bagi dong ke kita Iya Aku juga lihat Siap nanti Oke Iya Aku tunggu di pasar nanti Biar Aku juga lihat Relawan-relawannya Disana tuh sampai begadang Buat-ngebuat face shield itu Wah keluar biasa Walaupun Naji Roma sudah berpesan ya Begadang jangan begadang Tapi ini boleh Iya boleh Karena ada Ada perlunya Ada perlunya Ada manfaat Kalau yang gak Boleh kan Yang gak ada perlunya Begadang jangan begadang Iya Kalau dia ada artinya Kalau dia ada artinya Ini ada artinya Berarti banget malah Berarti sekali Tapi ingat Tetap jaga kesehatan Iya jaga kesehatan selalu Jangan tapi turun imun ya kan Iya oke Farah ada berapa personil sih Di Maharasigana sekarang Iya Maharasigana itu Personilnya ada banyak ya Karena kami juga Maaf 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 Ya dimaafkan Untuk musuh dimaafkan Karena kami Sambil relawan dari Perekrutan juga Ada yang dari Maharasigana nya Ini para liatin Datanya Untuk datanya sendiri Ada total untuk Relawan COVID ini Ini ada 235 orang Itu yang COVID ya Itu apa aja Itu membaginya Ada yang buat Insanitaser Ada yang membuat Facial Bagiannya apa aja nih Apa aja bagian-bagiannya Subdivisinya gitu Jadi Nah kalau ada di Tim penyepuratan ini Total ada 9 personil Terus kalau di APD Itu ada 129 personil Terus di Tim konsep Sekarang ini Itu ada 37 personil Oke Dan Koordinasinya itu Ada 15 personil Jadi totalnya Sekitar 235 Orang Itu semuanya Basenya volunteer ya Dari mahasiswa ya Mahasiswa Ada yang mahasiswa Ada yang tidak mahasiswa Kalau untuk yang politik Tapi kalau untuk mahasiswa Ini mahasiswa Jadi kalau yang mahasiswa Semuanya mahasiswa Dan mahasiswi Oh iya dan mahasiswa Pasti Ada gak dosen yang ikut disitu Dosen gitu Ada Ada Oke Oke Memang ini mesti bareng-bareng kan Iya harus sama-sama Tapi kayaknya kita perlu berik dulu deh Iya Kita perlu dengerin lagu lagi ini Farah mungkin Tenggorokannya udah mulai kering ya Ngobrol terus Nanti kita ngobrol lagi ya Farah Untuk sobatmu juga Jangan kemana-mana Karena kita bakal balik lagi setelah lagu yang berikut ini Tetap di Ngopi Bareng Den Budi Ngopi Bareng Den Budi Ngopi Bareng Den Budi Alhamdulillah Ma ashabbal huda wa haba Wa ma takalama Jidu'un filh haşa taraha Wa hina manzah Habadullah isha'an law Tawarok subuhu Fikafaiya wa antasabaha Allahumma antasalam Wa milka salam Tabarokta Rabbana Ya dal jalali wal ikram Allahumma antasalam Wa milka salam Tabarokta Rabbana Ya dal jalali wal ikram Ya dal jalali wal ikram Ya rahman ya rahim Salli rabbi wa salim Ya ala khairil mur sahlin Ya rabbal alamin Ya rahman ya rahim Salli rabbi wa salim Ya ala khairil mur sahlin Terima kasih. 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 Kamu kayak ini ya, kayak iklan kacamata gitu ya? Habis ini di-endorse sama kacamata nih. Terima kasih. 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 Wow semangat lagi pas ini Jangan panik dan jangan piknik Oh jangan panik dan jangan piknik Bener juga ya Jangan panik dan jangan piknik Emang belum saatnya piknik Nanti ada saatnya Nanti kita akan selenggarakan Pertukaran call center di Muhammadiyah Bisa tuh Jadi nanti Kalau disini kepala kantornya Namanya Mas Afgan Jadi nanti kalau Eka Farah akan berkunjung ke Jogja Call center-nya nanti ketemu dengan Mas Afgan Eka ganti yang di Malang Aku jalan-jalan ke Malang Nah yang nanti bisa Juga semua daerah yang lain Bandung juga Bandung juga punya Call center di Muhammadiyah Bandung Dengan bahasa-bahasa Lokas Sundanya Lalu di Jawa Tengah juga ada call center di Jawa Tengah Di Semarang Lalu juga di Makassar juga punya Nanti kita selenggarakan pertukaran Petugas call center di Muhammadiyah Wow menarik ini Saling sharing Berbagi pengalaman Cerita Dan mungkin dari itu nanti bisa untuk Dijadikan sebuah buku Iya benar-benar Kisah relawan call center Di era pandemi Corona Kalau kan kisah Kepala kantor Di era pandemi Corona Jadi macem-macem ya Ini semua punya cerita Setelah saat PP Muhammadiyah Mungkin MCC Akan mengumpulkan para Relawan-relawan Bercerita Iya Nah tapi kita jembatin itu Di radio melalui Ngopi bareng Den Budi Oke Eka terima kasih Terima kasih Sebelum kita akhirnya Eka mau mengucapkan terima kasih Kepada siapa saja Yang setelah bersemangat Dan selalu bersemangat bersama Dengan Farah di Malang Silahkan Iya mau 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 Ngucapkan Terima kasih buat siapa saja Salam-salam Say hello Iya Farah mau mengucapkan Ucapkan-ucapkan kepada siapa Spesial-spesial Bunga apa Spesial bunga Kamboja Bunga apalah itu Terima kasih lah Atau apalah Ayah ibumu Yang di Solo Yang saat ini mendengar Karena radio ini Dirilai di 25 radio Muhammadiyah Se-Indonesia Se-Indonesia ini Silahkan Farah mau terima kasih Sama tim Maharsigana Mahasiswa Rencana Yang sudah menjadikan Farah ini Menjadi seorang Mahasiswa yang berguna Oke Yang peduli Dan bergerak Dalam kemanusiaan Farah juga mau berguna Buat seluruh Teman-teman Yang ada di Indonesia Farah mau Dukungannya Untuk selalu Menaati Apa yang telah Diatur oleh pemerintah Jangan kemana-mana Jangan Kalau misalkan Tidak ada perlu Kalian di rumah saja Jangan lupa Selalu cuci tangan Kalau misalkan sakit Tetap di rumah Dan periksakan Rumah sakit terdekat Atau Fasilitas Sosiatif terdekat Dan juga Jangan lupa Pakai masker Dan hand is Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Mbak Farah Salam buat Kak Indraferi Dan Kak Rosi Aku juga titip salam Buat Bang Fazar Salam buat mereka Salam tangguh Salam semangat Untuk tetap bersatu Perangi Corona Terima kasih ya Mbak Farah Untuk sobatmu semua Terima kasih banyak Sudah mendengarkan Wah ini menarik sekali Memang Jangan lupa Nanti hari selesai ya Tadi sudah dikasih bocoran Sama Den Budi Kalau akan ada Relawan dari Lampung Wah pasti ceritanya Bakal Gak kalah menarik Dari relawan-relawan Yang sebelumnya Nah untuk Sobatmu semua Jangan lupa juga Untuk saksikan Ada apa dengan COVID Nanti malam Pukul 20 Waktu Indonesia Bagian Barat Ya mungkin itu saja Untuk malam ini Kita sebenarnya Masih pengen ngobrol Tapi Terbatas waktu Jadi terima kasih banyak Untuk sobatmu semuanya Jangan lupa Jaga kesehatan Jaga imunitas tubuh Terus jangan lupa juga Untuk bersatu Kita perangi Corona Saya Eka Nabila Dan Den Budi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Ngopi bareng Den Budi Ngopi bareng Den Budi Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah Untuk semua Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu